Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mbak Nini, dari mana ini? Masya Allah, ya silahkan Ya Ustazah, kadang-kadang anak yang namanya Iman kadang turun naik ya gitu Gimana untuk mengisi kumatah Ibu Ustazah di puluh malam berakhir ini Dan semakin lalu ribau itu lalu gitu Ya Ustazah mungkin Ibu Ustazah ya Ya, wa iya kita jazakilahu khair barakallahu fiqh Baik, mbak Nini, teh Nini, umu Abdullah Ini pertanyaan yang sangat bagus, Masya Allah menjadi perwakilan dari teman-teman semuanya ya Masya Allah Karena yang namanya futur, yang namanya tidak semangat dalam melakukan amal salih Itu adalah sebuah hal yang mungkin didapati oleh teman-teman semuanya ya Dan kita sepakat bahwasannya yang namanya Iman itu bertambah dan berkurang ya Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasannya yang namanya Iman itu Ya, yang namanya Iman itu kita bisa bertambah ketika kita mentaati Allah s.w.t Dan berkurang ketika kita bermaksiat kepada Ar-Rahman Ya, Masya Allah Dan ini adalah menjadi sebuah kaedah dasar Kita meyakini bahwasannya Iman itu Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah Nah, bagaimana agar kita jaga keimanan kita terus bertambah kepada Allah s.w.t Atau ketika misalnya kita dalam keadaan sedang futur Misalnya sedang tidak semangat lagi Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama ya teman-teman, Masya Allah Yang namanya ketaatan kepada Allah itu adalah hidayah dari Allah Taufik dari Allah s.w.t Yang namanya istiqamah itu adalah rizki dari Allah s.w.t Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah s.w.t Dengan memohon kepada Allah doa yang tadi sudah saya sebutkan Atau kita minta hidayah kepada Allah Teman-teman ketika baca surat Al-Fatihah ya Baca idina surat Al-Mustaqim itu kalau paham maknanya bisa nangis tuh Itu tuh benar-benar mohon kepada Allah Berikanlah kepada kami hidayah Tunjukkanlah kami Surat Al-Mustaqim kepada jalan yang lurus Ya Masya Allah Dan kita berdoa kepada Allah Waidat yang maha membalak-balikan hati manusia Tetapkan aku dalam agamamu Ya Masya Allah Banyak lagi minta kepada Allah s.w.t Karena yang namanya keistifamahan Ketaatan itu adalah hidayah yaitu pemberian dari Allah s.w.t Yang kedua teman-teman banyak duduk di majlis ilmu Ya karena ketika kita duduk di majlis ilmu Itu kita mendapatkan seperti kita sedang di cas ya Kalau teman-teman hpnya itu lagi butuh ini ya Butuh charger gitu kan Nah kan biasanya di cas tuh Nah bagaimana kalau iman kita itu lagi butuh di charger Duduk di majlis ilmu Kita dapatkan ilmu Ketahuilah wahai saudariku kita Kalau mau beribadah kepada Allah Kita kalau mau melakukan amal soli Itu butuh ilmu Dan tidaklah kita bisa mendapatkan ilmu Kecuali kita harus banyak duduk di majlis ilmu Kalau kita mau ibadah kita diterima di sisi Allah Tidak menjadi ibadah yang sia-sia Maka diantara syaratnya adalah Banyak duduk di majlis ilmu Jangan sampai waktu kita Kita sibukkan dengan bermaksiat kepada Allah Dengan menonton misalnya anak-anak muda itu Zaman sekarang drakor-drakor misalnya Ya subhanallah Harusnya sejam itu dapat ilmu Ternyata malah justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian apa yang bisa kita lakukan Cari yang namanya sahabat-sahabat yang soli Cari sahabat-sahabat yang soli Sahabat-sahabat yang soliha Kalau kita perempuan ya Karena subhanallah yang namanya sahabat itu teman-teman Bisa memberikan nasihat-nasihat terbaiknya untuk kita Kita itu butuh sahabat-sahabat soliha Di antara manfaatnya ketika kita punya sahabat-sahabat soliha Itu adalah bisa memberikan support Manfaat ya Memberikan semangat untuk kita tetap berada di jalan yang lurus Besok nanti di akhirat Sahabat-sahabat soliha kita telah bisa memberikan kepada kita manfaat Di antara manfaatnya apa? Meminta kepada Allah Agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ini di antara manfaat sahabat soliha kita Ketika nanti kita berada di akhirat Berteman itu dengan siapapun boleh Tapi yang namanya sahabat Ya teman dekat Itu harus kita Pilah dan pilih lagi Ya masya Allah Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Keistiqomahan itu Ya tidak jua menghampiri kita Maka Tidaklah kita perbanyak ampunan Ya berbanyak minta ampun kepada Allah Perbanyak memohon Atas dosa-dosa yang kita lakukan Karena biasanya kalau ada orang putur Tidak cepat bangkit Itu karena dosanya terlalu banyak Jadi benar-benar kita itu memohon kepada Allah Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita ya Masya Allah Dan jangan lupa Ingat juga bahwasannya yang namanya Kematian itu akan datang kapan saja Kalau pas lagi putur Ingat lagi Allah Kematian itu kapan saja datangnya Jangan sampai kita pas lagi putur Terus malaikat pencabut maut datang Apa yang nanti akan kita ucapkan di detik-detik terakhir kehidupan kita Jadi ingat selalu kematian Karena kematian itu adalah nasihat terbaik Itu yang bisa saya sampaikan Namo Abdullah Terima kasih telah menonton